Hai co-friends, kita perhatikan gambar berikut di mana AC dan BD saling berpotongan di titik E. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika kita memiliki kedua garis yang berpotongan adalah jika satu garis lurus akan membentuk 180 derajat. Dan jika berpotongan, maka sudut yang bertolak belakang pasti sama besar. Jadi A sama dengan B dan C sama dengan D. A sama dengan B, C sama dengan D karena sudut bertolak belakang. Kemudian jika yang merupakan satu garis lurus, maka A plus C akan 180 derajat. Sebaliknya juga, A plus D juga 180 derajat. Dan D plus B juga 180 derajat. Demikian juga B plus C juga 180 derajat karena merupakan sebuah garis lurus. Kita lihat pertama yang A. Data yang kita punya, maka sudut daripada A, E, D akan sama dengan sudut B, E, C karena bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka sudutnya sama besar. Sekarang kita masukkan. Yaitu 73 derajat akan sama dengan 5X min 27 derajat. Derajatnya kita coret. 73 akan sama dengan 5X min 27. Pindahkan ruas, 73 ditambah 27 sama dengan 5X. Selanjutnya, 73 ditambah 27 adalah 100. 100 sama dengan 5X, maka X nilainya adalah 100 dibagi 5, nilai X adalah 20. Maka, jika Xnya 20, kita akan lihat sekarang cari yang Y. Kita cari Y di mana 73 derajat, yaitu sudut A, E, D, ditambah dengan sudut C, E, D akan sama dengan 180 derajat. Karena merupakan satu garis lurus. Maka 73 derajat ditambah 5Y plus 17 derajat sama dengan 180 derajat. Kita akan cari nilai Y. 73 ditambah 5Y, ditambah 17 sama dengan 180. 73 ditambah dengan 17, yaitu jika kita jumlahkan, akan sama dengan 90, ditambah 5Y sama dengan 180. Selanjutnya, 5Y akan sama dengan 180 kurang 90, maka 5Y sama dengan 90, nilai Y adalah 90 dibagi dengan 5, akan sama dengan 18. Sehingga untuk yang A, X min Y akan sama dengan Xnya 20 kurang Ynya 18, yaitu 2. Selanjutnya yang B, sudut C, E, D. Sudut C, E, D kita tinggal masukkan saja 5 kali Y, Ynya 18, kemudian ditambah dengan 17, maka akan sama dengan 5 kali 18, kemudian ditambah dengan 17, yaitu 107 derajat. Kemudian yang C, yaitu sudut AEB. Sudut AEB bertolak belakang dengan sudut CED. Ini bertolak belakang. Jika bertolak belakang, maka sudutnya sama besar. Dengan demikian, maka sudut dari AEB akan sama dengan 107 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.